Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarap mengaku tidak takut melawan Anies Baswedan atau Ritwan Kamil bila dipercaya maju di Pilkada Jakarta. Kaisang menyatakan jika diusung sebagai calon peserta Pilkada Jakarta, dirinya siap bersaing dengan Anies Baswedan dan Ritwan Kamil yang kerap digadang-gadangkan sebagai calon kepala daerah. Meski mengaku siap berkompetisi, belum ada kepastian Kaisang berlagak di pemilihan kepala daerah. PSI juga belum menentukan sikap di Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ritwan Kamil pun saya berani. Beralih informasi lain saudara, sempat bimbang Golkar kini sudah sepaham dengan Partai Gerindra, rekan satunya koalisi di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ritwan Kamil di Pilkada Jakarta. Menenggapi hal ini bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebutkan proses politik tetap berjalan. Terima kasih telah menonton! Antara calon Gubernur Jawa Barat, saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kimplas. Di saat peluang Ridwan Kamil semakin menguat untuk maju di Pilkada Jakarta, peluang Anies maju di Jakarta justru mengempis. Usai Partai Nasdem melalui bendara umumnya Ahmad Syahroni menyebut belum bulat mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga belum menggaransi Anies punya tiket ke Pilkada Jakarta. Anies yang ditugasi PKS menggenapi syarat tiket Pilkada Jakarta belum juga menunjukkan hasil untuk menggalang kekuatan dari partai lain. Dan kami sebetulnya sudah memberikan tugas kepada Mas Anies Baswedan untuk melengkapi tiket yang kami sudah miliki. 18 kursi, tinggal 4 kursi supaya bisa berlayar. Kalau bagi kami, insya Allah kami akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya aman ini berlayar. Tapi kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anies Soehi Boliman ini bisa berlayar. Sementara, merespons semakin jelasnya sinyal Ridwan Kamil di Pilkub Jakarta, Usai Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilkub Jabar, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut proses politik tetap berjalan. Anies bilang ingin tetap fokus untuk warga Jakarta. Ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta, enggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya. Enggak ada yang tanya media. Meski demikian, Anies Baswedan tetap percaya diri melenggang ke Pilkada Jakarta. Bukan tanpa alasan, salah satunya terlihat dari indikator politik Indonesia yang merilis presentase top of mind calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan memimpin dengan 38,7 persen, disusul Ahok 23,8 persen, kemudian Ridwan Kamil 13,1 persen. Selain itu, ada juga nama Tri Riz Maharini dan Erek Thohir. Namun demikian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, peluang Anies yang mengecil jika menyinggung adanya kutukan petahana yang sering kali kalah di Pilkada Jakarta. Terlebih, PKS digoda sejumlah tawaran politik oleh Koalisi Indonesia Maju. PKS lah yang kemudian sibuk menjadi partai lain supaya bisa bertabung di Jakarta. Ini kan model komunikasi yang relatif baru yang saya kira sepertinya PKS sudah mulai mencoba untuk mempertimbangkan godaan-godaan lain dari kubu Kim ya. Apalagi godaannya ini kan angin surga semua. Ditawarin dari wakil, saya kira ini menjadi soal kutukan petahana. Salah satunya variabelnya di PKS. Kalau PKS misalnya angkat kaki dari Anies, ya hampir bisa dipastikan kekuatan politik Anies itu bisa berkurang di Jakarta. Lalu, siapakah nanti yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Pertanyaan ini baru bisa terjawab dalam satu hingga dua hari ke depan setelah ada pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, apakah ada nama-nama lain yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta? Tentunya ini akan sangat dinamis tergantung kesepakatan partai-partai politik di sisa tiga pekan jelang ditutupnya pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.